Kita awali ragam perkara, empat pria mengeroyok seorang manajer tempat hiburan malam di Kendari, Sulawesi, Tenggara. Alasannya karena seorang dari empat pelaku dilarang masuk ke tempat hiburan malam tersebut. CCTV memperlihatkan seorang manajer tempat hiburan malam dikeroyok empat pria di Jalan Edisabara, Lahondape, Kendari Barat, Kota Kendari. Penganiayaan terjadi setelah seorang di antara empat pelaku tidak diperbolehkan masuk ke tempat hiburan malam di mana korban bekerja. Kesal, pria tersebut lalu memanggil tiga temannya dan mengeroyok korban. Akibatnya, korban luka di bagian wajah. Pelakunya adalah Fajirin, Fuad, Heril, dan Arif. Salah satu dari mereka ini hendak masuk ke kelab malam tersebut, namun karena ada hal sesuatu dilarang oleh pesan manajer dan disempat dilempar dengan menggunakan botol air mineral sehingga membuat pelakunya tersinggung dan kembali memanggil teman-temannya. Jika nantinya di persidangan terbukti bersalah, hukuman untuk empat pelaku maksimal lima tahun enam bulan penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, RDK Mukdir, TV One mengabarkan.